Soal PTM, ini posisi seragian PPKM level 3 tetap berjalan 100% ya Pak? Ini PPKM seragian itu berjalan 50% karena apa? 50% kapasitas karena hanya masuk separuh-separuh. Mulai kapan itu Pak? Itu sudah sejak Senin kemarin. Itu kan kita buat 2 sip. 50% tapi 2 sip separuh 5% pagi, kemudian selang 1 jam kita masuk 50% sip. Intinya kita bisa bertemu setiap hari tetapi durasi jumlah kita kurangi, durasi waktu kita kurangi. Pak penekanannya ini kan situasi kasus kan masih naik terus. Nah untuk PTM agar bisa aman? Bisa aman kami memang menerapkan dengan prokes yang sangat ketat betul. Karena di sekolah ini harapannya apa dengan prokes ini pembelajaran masih bisa berjalan, kemudian penyebaran masih ditatasi. Pantasis nggak Pak? Kemarin ada, ya ada yang terjadi tapi itu adalah penurunan dari luar. Nanti orang tuanya, kemudian ada anak yang terpatar, akhirnya satu kelas itu kita swipe, kita tracking, hasilnya Alhamdulillah itu banyak yang negatif. Kemarin kalau satu kelas itu kurang dari 5% yang kena, itu ada satu kelas itu adalah untuk di-PJJK. SD atau SMP Pak? Kemarin ada SMP. SMP di wilayah? SMP di seraget. Kecamatan? Kecamatan seraget waktu itu, tapi ini Alhamdulillah sekarang sudah masuk. Itu yang sudah beberapa minggu yang lalu. Terima kasih telah menonton.